PKK beri bantuan tenaga medis RSUD Bendan Tim penggerak PKK Kota Pekalongan memberikan bantuan berupa minuman untuk meningkatkan stamina seperti susu berbereng, minuman kacang hijau, pokaris wit, dan juga pelindung wajah untuk tenaga medis RSUD Bendan Penyerahan bantuan di kantor tim penggerak PKK Jalan Bahagia Kota Pekalongan oleh Ketua TP PKK Setempat Husnul Khotimah Wakil Ketua TP PKK Inggit Soraya, Sekretaris Tim penggerak PKK Sri Wahyuni kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjangan Pelayanan RSUD Bendan Rizka Dini Sekretaris Tim penggerak PKK Sri Wahyuni mengatakan penggerak PKK merasa prihatin dan peduli untuk tenaga medis yang menangani COVID-19 Anggota pengurus PKK secara sukarela memberikan donasi sebesar 2,3 juta rupiah dan bukan mengambil anggaran dari DPA PKK sehingga bisa membantu tenaga medis Ini PKK juga merasa prihatin, ikut peduli kebetulan Alhamdulillah seluruh anggota pengurus PKK, ikut peduli ini memang apa ya, dari iuran dari mereka-mereka bukan mengambil anggaran dari PKK anggaran dari DPA PKK tetapi murni dari ibu-ibu dan ikut peduli kami memang prihatin terhadap kondisi COVID-19 ini ya sehingga Alhamdulillah kita bisa membantu walaupun mungkin tidak seberapa Sri mengungkapkan, untuk masyarakat Kota Pekalongan untuk ikut menaati peraturan pemerintah Kota Pekalongan seperti surat edaran wali kota dan anjuran presiden untuk tetap menjaga jarak memakai masker dan tidak bergurumun penyerahan bantuan tidak dihadiri oleh semua pengurus namun hanya 4 orang untuk perwakilan dan penyerahan tidak dilakukan di rumah sakit karena beresiko sehingga dari pihak RSUD pendan datang ke kantor tim penggara PKK Pekalongan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!